Di segilingan etal tarif tol pada ladang Jelenyi-Jeng Cipularang naik 500 tepika 2.500, di mimiti tanggal 15 Februari 2018. Tapi di naemprona beki naik naetal tarif tol teh, te'i mengaruhan tarif tol sore yang pasir koja atau wasoroja. Perak-perakan robah na tarif tol pada ladang Jelenyi atau pada ladang Jelenyi-Jeng Cipularang atau Cipularang, mimiti dilarapkan di mimiti tanggal 15 Februari 2018. Tarif naik di mimiti 500 tepika 2.500. Di naemprona naik naetal tarif tol teh, te'i mengaruhan tarif tol sore yang pasir koja atau wasoroja. Ayu na tarif tol soroja nitih 7.000. Di naemprona naik na tarif tol soroja, bakal kanendapan di naetal tahun 2020, lu yukana laju inflasi di Sabuderenana. Direktur utama PT. CMLJ Bagus Medi Ngebrehken, naik na tarif tol pada lenyinteng mengaruhan tarif tol sore yang pasir koja. Kukituna tarif etat tol yang diresmikan ku Joko Widodo T, masih menggunakan tarif hebelnya etat 7.000. Dari pasir koja, dulu saya di pasir koja, menuju kepada sore yang setengah jam, secara logika dengan gulaan ban, maka itu sampai 10.000. terlalu sok sehingga 7.000. 80.000 sekarang mungkin. Tapi dengan tol ini, hanya 7.000 dan 12.000, sensasi harga yang wajar. Kenapa wajar? Karena kami juga, tidak berangkat, kami investasi. Ya kami mohon ada pertimbangan keuntungan. Buat biaya yang kami kembali, kami dari bank, dengan 2.12 persen, dengan 1,8 triliun, kan kami semengembalikan ke bank. Sehingga ada namanya nanti enjoy period, tapi kami ingin menggunakan tarif hebel, dan dicendekkan ke Pemerintah Pusir. Terancangnya, tarif tol Soroja bakal naik di na dua tahun, satu tas tol Soroja diresmikan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.